Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Fadli Kencana Putra Di TV Online Informasi Tanpa Batas Pemirsa Radio Siaran Daerah dan 9 Tower milik Telkomsel Diresmikan Bupati Halmahera Utara Franz Maneri dengan menandatangani Prasasti di Gedung Kesenian Tobelo Pengresmian Tower dirangkaikan dengan Perayaan ulang tahun yang kedua Kepemimpinannya bersama Mulis Tapi-Tapi Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Di Kabupaten Bagian Utara Pulau Halmahera Berikut liputan selengkapnya untuk Anda Bupati Halmahera Utara, Maluku Utara Franz Maneri meresmikan Radio Siaran Pemerintah Daerah Dan 9 Tower milik Telkomsel Ditandai penandatanganan Prasasti di Gedung Kesenian Tobelo Peresmian hasil kerja Dinas Infokom tahun 2017 ini Diikuti dengan perayaan hari ulang tahun Kepemimpinan Franz Maneri dan Mulis Tapi-Tapi Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Peresmian Tower jaringan Telkomsel terdapat di 9 titik Yakni di Kecamatan Kau Barat, Tobelo Barat, Galela Utara, Loloda Utara, dan Loloda Kepulauan Menurut orang nomor 1 di Kabupaten Bagian Utara Pulau Halmahera ini Penggunaan jaringan Telkomsel pemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat Bahkan Bupati Maneri langsung mencoba dengan menelpon salah satu warga desa keadaan hasilnya sudah bisa dinikmati Hal ini kita akan menunjukkan penyeluruhan Rasa Jatrah di Kecamatan Tobelo dan Api Selandung yang dibuat dengan Kecamatan-Kecamatan yang lain Kalau kemarin-kemarin itu Rasa Jatrah dibayar Kali ini sudah sudah dibayar Hanya 10 kg-nya, banyaknya disurangi Yang lalu 15 kg, sekarang tinggalin 10 kg Kalau ke-15, DP5 itu babi ini sendiri, tambah Yang pemerintah kasih ini cuma 10 kg Saya akan menekan tombol ini sebagai tanda dimulainya penyaluran prasejahtera di tahun 2018 Semoga berhasil ini dapat menjamin kesejahteraan dan kesehatan masyarakat Halmahera Utara Sementara itu, Kepala Dinas Informasi dan Persandian Halmahera Utara, Deki Tawaris mengatakan Guna memperluas akses jaringan komunikasi, Pemda Halmahera Utara mendapat bantuan dari Kementerian Membangun 9 tower di daerah perbatasan Pemerintah dalam kaitannya dengan memperluas akses jaringan komunikasi dan informasi 2017 mendapat kesempatan dari Kementerian Komuniko melalui BPT-BTI Untuk membangun di 9 desa, yaitu tower perbatasan Dan 2017 kegiatan terlaksanakan dan 8 tower selesai terbangun Satu tower yang sedang dikerjakan, yaitu di desa Selubut Selube, Kejamatan Halmahera Utara Harapan kemasyarakat dan data fasilitas ini tentu Dapat digunakan untuk mengakselerasi hubungannya dengan informasi komunikasi Terkait dengan kebutuhan pelayanan dasar dari masyarakat Halmahera Utara Mungkin kita akan berkejut dengan adanya teknologi yang hari ini kita bisa berkomunikasi Semana saja Harapan saya seperti Pemba Bupati Harapan Melalui tower ini, melalui signal yang telah hadir di tempat dimana masyarakat itu ada Ini menjadi sesuatu yang memberi manfaat dalam hubungannya dengan kesejahteraan Tentu ada aspek pelayanan seperti kesehatan, pendidikan Bahkan ada hal-hal yang sempatnya mendasar Kaitan dengan kenyamanan, keamanan, kantik, mas, dan sebagainya Dengan adanya tower jaringan Telkomsel Maka masyarakat pedesaan akan mendapatkan informasi melalui jaringan tersebut Bahkan komunikasi masyarakat desa akan lebih luas Dari Halmahera Utara, Maluku Utara, Jeffrey Tuhuleru, TVO, melaporkan